Terima kasih telah menonton Sehingga nanti tinggal menambahkan airnya saja Menggunakan air murni setinggi platini Kalau terlalu penuh juga tidak apa-apa Kemudian tambahkan air murni lagi setinggi Misalkan segini boleh atau segini boleh Nah kemudian Ini BBMnya Jadi ini reaktor Reaktor kresel Ini reservoirnya Kemudian hasil gasnya disini Masuk ke dalam tabung Akumulator Tempat pengisian airnya disini Kemudian ini ada cek valve Yang berfungsi untuk memasukkan udara Saat mesin dimatikan Maka akan ada udara yang masuk ke sini Dorong air yang ada disini Untuk mensupply di Tabung reservoir Hasil gas hau ini dimasukkan Lewat bawah Suka babelnya Suka babelnya Suka babelnya Ini ke selang dan kabel dari reaktor belakang, masuk ke tabung pengaman dari sini, baru disalurkan ke lubang udara yang baru masuk. Ini posisinya sebelum filter udara. Untuk pengkabelannya itu cukup dari relay dipasang di sini, dari relay pin 87 ini masuk ke sini, kemudian dari bodi itu kabelnya masukkan ke terminal nomor 1 ini. Sudah selesai untuk pengkabelan. Jadi untuk pengkabelan hanya dari bodi menuju ke sini, ke PWM pin pertama, dan dari relay menuju ke sini. Sudah selesai untuk pengkabelan. Jadi ini menuju ke, pada relay pin 87 yang ini. Ini masuk bersama selang. Ini relay untuk menghidupkan reaktor. Ini yang hitam negatif paki. Yang kuning ini masuk ke fius, dari fius. Nah, disematkan di sini ini, ini fuel pahlu ampere. Ini masuk ke... Kemudian, ini nomor 30, menuju ke positif paki. Dan nomor 87, menuju bersama selang ke reaktor belakang. Di sini. Ini langsung ke relay. Di setap, ya. Di setap, ya. Di setap. Setapnya mana? Di. Mesinnya sudah hidup. Mesinnya sudah hidup. Ini selang gas hao dan kabel. Kabel mesa. Mesin gas hao-nya menuju ke tabung pengaman. Dari tabung pengaman, ini gas hao masuk ke tabung pengaman. Ini, kalau kita besarkan, maka gas hao pun makin besar. Ini, kalau kita besarkan. Kalau kita besarkan, ya. Tapi untuk 1500hz cukup kecil-kecilan saja di 5 ampere. Di sini. Hai 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 Hai